Intro Bersama Iki dan juga Mahali ini saatnya mereka berdua akan menjawab jujur satu dengan yang lainnya Semua pertanyaan yang diberikan oleh Pak Desta Akan dijawab sejujur-jujurnya, dijawab jujur kali Ya Apakah Iki sudah merasakan jujur dengan Lini? Alhamdulillah sudah Semua sudah dibuka Apapun itu Lini juga sudah jujur Wah, kayaknya enggak Jujur, jujur Kok kayaknya ada yang ditutup-tutupin? Jujur Tapi harus dijawab dulu Jawab jujur Baru Ngomong dulu jawab jujur Baru Dijawab Kalau ngejawab tanpa ngomong jawab jujur dulu berarti Gak sah Gak sah Maksud itu pas mau jawab bilang jawab jujur Iya, betul Betul Oke Ini dulu-duluan Udah lu aja yang main, sorry Gak kan kita biarkan dong Dia memang bawa loh orangnya Biar jelas Biar jelas, nanya jawab Biar lancar gitu Kalau gak pakai jawab jujur, nanti kan disaksikan oleh jutaan pemirsa Jadi biar mereka tahu bahwa lu bener-bener jujur Betul Poin-poinan nih Gak ada poin-poin Gak ada poin 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 Tapi ada menang kalah Gak ada Soalnya dulu lama gak dimainin Iya, iya Gak apa kita gak mainin Ini pertama kali loh Karena ini pasangan spesial Amen Lini Jawab jujur ya Apa sih? Jawab jujur Kapan terakhir kali kamu bertengkar dengan Iki? Jauh jujur, dan karena apa? Ayo. Garuk ya? Sini aku garukin. Jangan, atuh. Ya Allah, gue kan baik, Ki. Kan bisa aja saya yang garukin. Ya kan gue lebih deket. Ya kan gue bisa kesitu. Lebih praktis, Ki. Nggak. Nggak. Udah, udah. Gue aja. Eh, sama aja. Silahkan, jauh jujur. Kapan ya, aku lupa lagi tanggalnya. Terakhir... Abis aku nyanyi. Gemes. Kenapa lu yang gira? Kenapa? Aku senang merasakan apa ya? Kayak auranya tuh enak. Oh iya boleh. Fun, enjoy. Pacaranya tuh kayaknya menyenangkan. Guantisme. Iya itu. Gimana? Gara-gara apa? Gara-gara apa? Lo kan pertanyaan cuma kapan berantik karena. Apa? Kapan? Enggak loh. Bila kapan terakhir kari? Kari? Kari ayam. Kapan? Eh, kapan? Kapan? Kapan yang bertengkar yang karena apa? Oh iya karena apa bener. Karena apa? Karena apa? Gak usah detail karena apalah masalah. Ya. Mungkin nyanyi dikritik atau apa. Iki tuh gak suka kalo aku pake roh pendek. Oh. Padahal aku suka loh nontonnya. Just karena gue gak mau pake. Karena lu nonton. Oh. Bagus. Maksudnya. Oke Ki, next ya. Iki jawab jujur. Ya. Lini biasanya bawel gara-gara apa? Bentar, bentar. Apa gak keputihan beda kita berdua ini? Aduh. Gue lupa minum obat lagi nih. Pucet bukan sakit ya. Cepat. Cepat. Maaf ya. Enggak, maaf. Tadi sebelum, sebelum mulai. Sebelum mulai tuh tadi mau mau maaf. Mau ngomong, mau ngomong. Enggak, mau ngomong kayak. Itu gak mau di hapus bentar gitu. Kenapa lu gak ngomong dari awal? Udah begini kan kayak orang ada ngomong. Amal ini aja putih hati. Enak badan. Oke. Yang jujur, Iki. Lini biasanya bawel gara-gara apa? Sebenernya pada dasarnya bawel. Tapi bawelnya lebih ke kalau peduli perhatian. Kalau misalkan manggung juga. Gak suka lu pake rak pendek ya katanya? Itu juga salah satunya. Hah? Lu ngapain pake rak pendek? Ya kan ngapain lu juga. Makanya warah. Next pertanyaan lah. Oke. Eh pertanyaannya, kalau itu hanya pertanyaan. Oke kalau gitu. Yang lebih kejujuran satu sama lain dong. Baiklah. Kebohangan apa yang pernah dilakuin. Tapi sampai sekarang Lini belum tau. Rasain lo, Iki. Jawab jujur. Jawab jujur. Iki lu akan membuat pengakuan. Oke boleh? Iya. Gak ada sih. Hah? Bener gak ada. Tapi mungkin contoh kayak misalkan. Yang udah terjadi lah. Main game deh. Kayak misalkan kalau enggak. Kalau aku. Jujur udah dimanggung. Jawab jujur. Jawab jujur. Masalahnya ngebohong apa? Diam dong. Dengar gua. Masalahnya gak ada kebohongan. Si putih mau ngomong nih. Dengar lu. Maksudnya sebelum lu ngomong lu jawab jujur dulu ngomong begitu. Ucapkan jawab jujur baru kasih tau. Iya ini jujur. Lu bilang jawab jujur dulu baru apa. Silahkan. Jadi. Jawab jujur, ngomong jawab jujur dulu. Jawab jujur dulu. Nah oke. Gak usah pake dulu. Jawab jujur. Apa ya? Mau main game waktu main game? Paling gak paling main game. Kalau dia sibuk kadang aku lupa waktu. Nggak bilang gitu. Oh. Kayak gitu. Tapi kayaknya itu bukan suatu kebohongan ya sih. Itu bukan suatu kebohongan. Ya kan maksudnya bilangnya udah tidur. Iya. Tapi masih main game gitu. Oke sekarang. Lini. Nah ini juga kejujuran nih ya. Kamu kesel gak kalau Iki punya sahabat wanita banyak? Jawab jujur. Punya dia sahabat wanita. Jawab jujur dulu. Tapi ini sahabat wanita banyak. Tuh. Jawab jujur. Enggak. Kalau dia jujur. Gak pernah kesel. Sama sekali gak kesel. Asalkan maksudnya. Tau. Batasnya gimana gitu aja. Iya iya. Bijak tadi. Soalnya kayak. Bijak bijak. Ini doa. Astagfirullahaladzim. Masalahnya soalnya. Oh iya iya. Gak masalah. Gak masalah. Gak masalah. Gak masalah. Gak masalah. Gak apa. Oke ini dua pertanyaan terakhir untuk masing-masing ya. Iki jawab jujur. Ini dia nih. Apa satu hal yang Lini lakukan yang membuat kamu merasa paling dicintai. Wow. Di dunia ini. Simple sih maksudnya cara perhatian aja. Maksudnya karena kan mungkin kalau aku pribadi. Tapi. Butuh banget perhatian gitu. Karena sama orang tua juga. Maksudnya bukan tipikal orang yang. Diperhatiin di setiap hari sama orang tua gitu. Jadi. Kehadirannya Lini tuh seenggaknya. Mengisi lah. Jadi kayak kadang. Walaupun umurnya dia kan di bawah aku nih. Tapi dia tuh lebih dewasa. Jadi kayak. Kayak. Contoh deh. Kayak misalkan manggung. Dia tuh memperhatikan banget. Sedetail itu. Kayak misalkan sayang kalau manggung. Coba dia diperhatiin. Dari pakaiannya. Terus ini itu itu. Jadi diperhatiin. Dia bener-bener gadis bioskop ya. Apa bioskop? Perhatian. 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 Berbeda. Lini. Apa? Jauh jujur Lini. Ya. Apa yang kamu tidak suka dari seorang. Iki. Ada gak? Pasti ada dong. Jauh jujur. Ehm. Kenapa mainan-mainan gitu? Dia gitu aja lucu ya. Gemes. Ya gak apa-apa dong gemes. Ya gak apa-apa. Bener itu milik lo. Tapi orang main gemes ya. Tapi itu penjual lo. Bener ya gak apa-apa. Gimana Ki? Eh gimana? Dia tuh harus apa ya namanya bilangnya. Misalnya nih. Sayang ini tuh. Ah tuh gini 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 ya. Gini gini gini. Enggak gini. Ngeyel ya. Ngeyel ya. Terakhir ya. Terakhir terakhir terakhir. Jauh jujur Liki. 1. Ungkapkan perasaan kamu untuk Lini sekarang. Oh bagus banget ini. Coba suara musik. Ini ngungkapin gimana? Yang pasti mau bilang berterima kasih. Langsung aja. Langsung ngomong ke Lini. Mau bilang terima kasih karena sudah hadir di kehidupan Niki. Sudah banyak mengubah beberapa hal yang tadinya mungkin Iki anggap sepele. Dan ternyata ketika kamu datang ke kehidupan Iki itu tuh sangat berharga walaupun sesederhana mungkin gitu. Dan terima kasih juga sudah bisa mengingatkan banyak hal yang akhirnya Iki semakin belajar. Semakin dewasa dan semakin tahu harus memikir kedepannya harus seperti apa. Semoga selalu jadi teman hidup. Amin. Amin. Padahal sepele itu gak kecil. Iya. Main bola kan. Sepele kan gede. Semaradona. Semaradona mungkin agak kecilan. Kalau sepele dia lebih tinggi. Sepele itu. Kalau mau kecil lagi se-tugio. Se-George Campos. Silahkan Lini sebaliknya ucapkan. Enggak. 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 Enggak mau ngomong banyak. Karena udah sering juga aku ngomong. Dan mungkin aku menyimpulkan segala hal yang kamu bilang tadi. Kamu bilang sering ngajarin ini. Itu ya. Kamu juga aku makasih banget. Tapi kayak aku menyimpulkan aja. Segala hal apapun itu. Apapun yang akan terjadi. Dengan bagaimana kamu. I love you just who you are. Wow. Dan diakhiri dengan pelukan hangat. Host ke binatang tamu perempuan. Enggak. Enggak. Karena ditanya-tanya gue sama dia. Harusnya diakhiri dengan pelukan manis. Rizky dan juga Lini. Harusnya sweet banget buat host. Ada aja. Nah itu dia. Ajaan Juli. Jawab jujur kali. Bersama Rizky dan juga Lini. Jangan kemana-mana. Tekan Indonesia. Si. Ya udah aku diemin aja. Kenapa lu gak ngomong sih? Nggak. Soalnya dia pengen diperhatikan. Iya gitu. Kadang keselan gini. Kadang bertani. Hahaha. Bah saat ini loh. atomic ga lebih pis kat повar. Aer��서. David Misa. Men PWN chapas itu jalan. Bah hayat di akhir-jalan hia. Muito. Semra. Baik datas.